Yang pemirsa, pemerintah Kabupaten Batanghari berencana membuka kembali pasar ternak sejak setahun terakhir ditutup akibat penyebaran penyakit kuku dan mulut terhadap hewan ternak. Persiapannya sudah mulai membuat SK petugas hingga pembersihan tempat dan hanya tinggal menunggu surat rekomendasi dari kesehatan hewan. Saat ini kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Batanghari mulai melandai. Melihat kondisi tersebut, pemerintah berencana akan kembali membuka pasar ternak berbagai persiapan telah dilakukan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batanghari, Edi Sapara mengatakan, saat ini pihaknya sudah mempersiapkan untuk perencanaan membuka kembali pasar ternak, melakukan pembersihan hingga menunggu surat rekomendasi dari Bidang Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Perternakan untuk menaikkan ke nota Dinas Kabupaten Batanghari. Kalau untuk sementara, perkembangan pasar ternak ini tidak kembang-kembang, dalam daerah tidak kembang, tapi memang untuk saat ini petugas sudah kita SK-kan semua, persiapan kita, petugas sudah kita SK-kan, kemudian untuk lokasi sudah kita bersihkan semua, sudah bersih, tinggal lagi sekarang dari pihak kami, perdagangan khususnya, menunggu dulu-menunggu surat permintaan dari Kesehatan, dari Kesehatan Menyatakan ini boleh dibuka. Nah kemudian dari surat mereka, dasar dari surat mereka, barulah kami melakukan nota Dinas SK ke Pak Bupati. Sementara sejauh ini juga sudah beberapa kali menggelar rapat bersama dalam membericarakan rencana pembukaan pasar tersebut. Pasar ternak dapat dibuka kembali apabila mendapat persetujuan rekomendasi dari dokter hewan melalui Dinas Perternakan. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan. Selamat menikmati.